Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati keluarga besar Bapak Suirwan dan Ibu Suprihatin Yang saya hormati keluarga besar Bapak Amiruddin dan Ibu Marjana Yang saya hormati petugas dari kantor urusan agama Yang saya hormati Bapak Dr. Nandas Haji Agus Salim Dan juga Bapak RT dan Bapak RW Setelah tokoh masyarakat yang hadir pada siang hari ini Puji setelah rasa syukur Mereka sama-sama kita panjatkan hadat Allah SWT Di mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat islam Sehingga kita bisa hadir dalam rangka hari pernikahan Di tempat yang berbahagia ini Salawat, Ustaz Salam semoga tercurah di atas Ruh jujur Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya Insya Allah kepada kita yang masih patuh dan taat mengikuti ajarannya Bapak-bapak serta Ibu Ibu yang sangat hormati Tadi baru saja disampaikan dari Bapak keluarga Amiruddin Intinya Menyerahkan calon mempelai Pria Itu Hafiz Julian Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita Dan juga Apa yang disampaikan Dengan membawa Buah tangan Saya seberaku Keluarga besar Perwakilan dari keluarga besar Bapak Seirwan Pertama Mengucapkan Ribuan terima kasih Dan mohon maaf Bila Sambutan dari keluarga disini Kurang berkenan Dan juga tempatnya seperti ini Sekali lagi saya bisa minta dibukakan Bintu maaf yang sebesar-besarnya Dan untuk Calon mempelai Pria Pak Julian ini Pak Hafiz Julian Saya dari keluarga Itu menerima Sepenuh hati Dengan Bawaan dan Apa-apa yang Diserahkan kepada Keluarga Bapak Seirwan dan Ibu Supriyakil Dan nanti Setelah jadil kabul Bang Hafiz ini Sudah menjadi Kepala rumah tangga Saya berharap Bisa mengayomi Ya Sebagai Suami Dari Supriyatin ini Eh Pratiwi Pratiwi Pernama Sari Itu harus Betul-betul Dijaga betul Karena Seorang suami itu Harus menjaga Istrinya dengan baik Terutama Ya Pada saat Sholat Ya itu harus diingatkan Karena itu menjadi tanggung jawab Suami Nanti di akhir Hayat kita akan di Bertanggung jawabkan Yang kedua Masalah Tanggung jawab Di keluarga Karena apa? Karena terus terang aja Keluarga baru itu Nanti ada Semacam Goncangan-goncangan dikit lah Paling tidak Kita sebagai orang tua Bisa Mengarahkan Itu harapan saya Dan Untuk itu Saya Sekali lagi Menerima Apa yang Diserahkan kepada Keluarga Bapak Suhirwan ini Mudah-mudahan Menjadi Keluarga yang Sakinah Wardah Warohma Dan juga Bila diberikan Keturunan Keturunan Anak-anak yang Soleh Amin Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh